Hai siang salam sejahtera bagi kita semua pada hari ini koordinator wartawan bekerjasama dengan Biro pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI menggelar diskusi dialog tiga demokrasi bertemakan netralitas pejabat kepala daerah diuji pada pemilu 2024 Hai sebagaimana di hadapan kita hari ini telah ada Hai anggota DPR RI dari Praksipan yaitu Bapak dokter Andrus Haji gurupas gurupus Pardigawius MSI dan yang satu lagi pengamat politik Pak Pangisarwi Caniago SIP MIP dan nantinya akan bergabung bersama kita Hai anggota DPR RI dari Praksi PKS Pak Mardani Adi Serah yang saat ini lagi on the way dari gedung Nusantara 1 sesuai dengan tema yang tadi untuk menguji netralitas pejabat kepala daerah di pemilu nanti kita tahu bahwa saat ini di 2023 ada 171 kepala daerah yang menjadi pejabat daerah dan nanti hari ini untuk menjelang 2024 ada sekitar 271 Hai PJ kepala daerah seluruh Indonesia hampir melebihi separoh dari jumlah kepala daerah seluruh Indonesia Hai dan kita tahu di pemilu itu kepala daerah itu sangat berpengaruh kepada pilihan rakyat karena yang lebih dekat yang bersentuhan dengan rakyat itu itu adalah kepala daerah untuk melihat bagaimana netralitas kepala daerah ini ini agak diragukan sedikit sehingga banyak isu-isu yang berkembang siapapun nanti yang akan diusung yang dekat dengan presiden maka itu akan berpengaruh partainya pemenang di pemilu karena dengan adanya pengaruh dari IPJ kepala daerah ini semoga itu kiranya tidak benar untuk mempersingkat waktu untuk membahas dengan tema diskusi kita mungkin yang pertama akan kita berikan kepada tuan rumah yaitu Bapak dokter Anus Haji Gus Pardi Gauss Bagaimana pandangannya melihat netralitas PNS apalagi beliau alumni dari PNS untuk waktu itu dan tempat kami persatuan Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i yang saya hormati Adinda moderator dan Adinda saya dari NTB tepatnya dari Sumbawa orang Sumbawa ini orang hebat-hebat ada teman saya namanya Din Samsudin satu angkatan dengan saya di Uwin Ciputat satu lagi namanya wakil ketua DPR RI Fahri Amzah Fahri Amzah Fahri Amzah dan sholmati pengamat Adinda Canyago Canyago itu adalah suku saya suku saya adalah Sikumbang Hai kemudian rekan-rekan para wartawan yang luar biasa dan Pak Mardani Adi Sera selamat datang Pak saya lihat beliau ini makin gemuk enggak tahu saya apa sebabnya kalau dilihat dari gestur beliau belum termasuk kriteria yang dibilang oleh Pak Jokowi berarti kata wartawan adik-adik media dibully juga di berbagai media outlet yang memikirkan saya ingat itu di DPR itu ciri-cirinya adalah ya terima kasih judul kita yang sangat menarik dalam rangka menghadapi pemilu di 2024 tepatnya 14 Februari berdasarkan kebijakan pemerintah berdasarkan bersama DPR ada aturan main yang menggariskan tentang keserentakan pemilu akibatnya adalah tentu suka atau tidak suka jabatan para kepala daerah kabupaten kota dan provinsi yang berakhir masa jabatannya itu di 2022 2023 tentu akan tidak bisa dilanjutkan dan juga tidak ada kegiatan pilkada sesuai dengan undang-undang nomor 10 2016 yang jadi persoalan adalah bahwa dengan kekosongan-kekosongan jabatan akibat dari kebijakan itu tentu terjadi kekosongan jabatan bupati wali kota gubernur yang sebelum 14 Februari tadi sudah dikatakan tahun 2022 ada sebanyak 171 kemudian di 2023 271 artinya hampir seluruh kabupaten kota dan provinsi dijabat oleh jabatan bupati wali kota yang tidak definitif yang dipilih oleh rakyat berdasarkan undang-undang tentu undang-undang nomor 5 2014 ada penunjukan yang dilakukan oleh pemerintah pusat apakah menteri dalam negeri ataupun Bapak Presiden persoalan ini tentu tidak sederhana bagaimanapun pihak pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri dan Presiden sebagai punya otoritas tentang hal itu ini sesuatu yang sangat seksi mau dikebawa kemana para ASN bagaimanapun PJPJ ini tidak terlepas punya kepentingan yang ditumpangkan oleh orang yang menunjuknya itu bisa saya pastikan itu ini kan menjadi persoalan bagi kita bagaimana ke depan itu pemilu yang demokratis pemilu yang tidak ada campur tangan pihak-pihak penguasa penguasa harus netral dan itu adalah sesuatu yang digariskan oleh undang-undang tentu peran daripada media sangat menentukan bagaimana para PJ ini tidak mengkiring para ASN untuk memilih partai tertentu kemudian calon presiden wakil presiden tertentu ini ini adalah merupakan tugas dari seluruh elemen bangsa oleh karena itu pengawasan terhadap lain ini perlu dilakukan secara sungguh-sungguh padahal undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sudah tegas menyatakan bahwa para ASN itu tidak boleh ikut dalam politik praktis tapi di lapangan sudah lima kali kita melakukan pemilu secara langsung memilih presiden ini tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita siasati bagaimana kita memberikan pendidikan politik mendidik memberikan kecerdasan kepada pemilih jadi pendidikan para pemilih agar dia cerdas dalam menentukan pilihannya kami di komisi 2 sudah melakukan kerjasamaan dengan KPU untuk melakukan itu dan alhamdulillah saya sudah turun ke lapangan meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar kita menjadi pemilih cerdas jangan mau diintervensi oleh pihak manapun tetapi yang menjadi persoalan adalah PJ ini dia akan punya otoritas dia adalah pejabat yang diberi amanah oleh negara walaupun aturan-aturama ini mengatur tentang itu sudah ditetapkan berdasarkan data empiris sulit memisahkan antara jabatannya dengan kepentingan politik yang sedang terjadi ketika itu Oleh karena itu kami di komisi 2 sering menyampaikan kepada menteri dalam negeri dan juga kepada pemerintah agar bagaimana orang-orang yang dipilih dan ditetapkan sebagai PJ itu adalah orang-orang yang punya integritas orang-orang yang tidak akan mampu oleh siapapun untuk dijadikan tumpangan dalam berbagai persoalan apakah politik kepentingan dan lain sebagainya ini ini adalah sesuatu yang tidak sederhana menurut emak saya oleh karena itu pertemuan kita pada siang menjelang sore ini menurut emak saya bahagian daripada upaya kita mensosialisasikan agar PJ-PJ itu harus bersikap netral dia harus punya integritas bagaimanapun masyarakat pasti melihat masyarakat pasti menilai sosok-sosok daripada PJ-PJ sebagaimana dikatakan tadi jumlahnya sangat asyat oleh karena itu bisa-bisa saja kalau pihak pemerintah yang ada sekarang menentukan dan menetapkan orang-orangnya dan mau dibawa kemana para PJ-PJ ini tentu pasti ini akan bisa mewarnai kalau pegawai negeri menurut hitungan kami di Komisi 2 sekarang ini jumlahnya memang 4.100.000 orang ikutannya taruhlah 3 atau 5 orang kemudian dari segi ini memang kecil tetapi para ASN ini adalah tokoh dia adalah panutan di tempat di mana dia tinggal dan dia pasti juga akan melakukan gerakan-gerakan sebagaimana arahan daripada PJ-PJ oleh karena itu kita harus mewaspadai kita harus menyorot kita harus mempublikasikan sehingga ada efek jerai yang perlu kita berikan kepada yang bersangkutan sehingga ini tidak menjadi model bagi PJ-PJ dalam menyikapi pemilu yang akan kita laksanakan bagaimanapun pasti semua kita akan merindukan pemilu yang demokratis pemilu yang berintegritas pemilu yang jurdil itu selalu disuarakan tetapi baru dalam bentuk retorika saya memang menginginkan siapapun yang jadi presiden kita berharap ada semacam beban moral bagi kita ada semacam legis semacam legisi ketika saya menjadi anggota Dewan ketika saya menjadi anggota menjadi presiden menjadi kabinet ada sesuatu yang kita hadirkan ada sesuatu catatan penting yang dikenang oleh masyarakat harusnya tentu berkaca harusnya tentu menyikapi seperti yang semacam itu artinya kita berharap bahwa pemimpin bangsa ini harus menjadi negara untuknya negara-negara ada kewajiban moral bagi kita untuk meningkatkan kualitas pemilu ke pemilu berikutnya itu adalah merupakan sesuatu kecincayaan yang jadi persoalan sekarang adalah apakah dalam kondisi yang sekarang ini pemerintah kita berada pada real sebagaimana yang saya ungkapkan tadi sekedar pengantar untuk kita diskusi menurut emak saya cukup demikian mohon maaf ada segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam pemerintah aturan untuk peji kepala daerah itu adalah Pak Mardani Ali Sera tadi seperti apa yang dikatakan Pak Kusdir Padukayus sambil Guyon tadi bahwa Presiden mengatakan yang rambut putih itu yang berpikir dan bekerja untuk rakyat tapi saya lihat sebenarnya Bung Mardani Bung Mardani Ali Sera juga sudah mulai berpikir untuk rakyat bekerja untuk rakyat sudah mulai udah mulai rambutnya udah mulai putih-putih gitu saya takut nanti besok ini mukanya berkerut juga ini oke Pak kembali ke jadi trend kembali kepada inti diskusi kita semua kepala daerah yang ditunjuk menjadi PJ yang jumlahnya 171 dan nanti di 2023 itu ada eh 171 saat ini 2023 nanti ada 271 banyak orang mengkhawatirkan maka PJ ini nanti tidak akan netral suatu contoh setiap daerah yang kepala daerahnya itu dari partai tertentu salah satu contoh di daerah kami itu di NTB gubernurnya itu adalah dari PKS maka turunannya ke bawah saat ini survei itu membuktikan bahwa PKS disana naik karena kepala daerah ini adalah salah satu lokomotif begitu juga dengan Bupati apabila di daerah tertentu yang Bupatinya PAN dari partai PAN maka secara otomatis di daerah itu pemilihnya lebih banyak partai PAN akan dimenangkan oleh partai PAN maka bagaimana dengan netralitas PNS kita tahu PNS ini bisa dibilang suatu gerbong lokomotif apabila kepala daerah itu membawa kereta api maka semua ekor gerbongnya itu akan mengikut untuk membahas ini mengulas ini mungkin kami serahkan ke Mak Mardali di segera melihat bagaimana netralitas PNAPJ ini nanti di pemilih 2024 terima kasih izin buat semua ini ada Pak Gauss yang rambutnya udah nyambung sama Pak Jokowi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ahmad Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua izinkan saya pandang dari perspektif opportunity bukan treatnya Pak Gauss tadi udah bagus sekali hambatan dan tantangannya luar biasa godaan untuk ikut kepada dalam hal ini kan Menteri Dalam Negeri dan Presiden yang punya kuasa kalau Bupati Wali Kota diajukan Gubernur yang netapkan Menteri Dalam Negeri kalau Gubernur diajukan Menteri Dalam Negeri yang netapkan Presiden jadi Menteri Dalam Negeri dan Presiden adalah dua jawatan politis jadi peluang mereka quote and unquote melakukan fraud melakukan tindakan yang tidak beretika ada tapi saya ingin pandang dari opportunity ada kasus menarik ketika pilkada 2020 kita itu pilkada pada masa pandemi Pak Gauss kita ingat itu PR punya kita mundurin sedikit semua ragu-ragu tapi kita coba ini masalah ketaatan kita kepada konstitusi dan hak rakyat kita buat banyak sekali inovasi tapi satu yang muncul di beberapa daerah PLT yang cuma 3-5 bulan itu mampu menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik ketimbang kepala daerah terpilih khususnya dalam urusan penanganan COVID-19 tingkat testing yang tinggi tracing yang baik termasuk treatment yang baik ditunjukkan oleh beberapa kepala daerah kalau nggak salah Kulon Progo dan satu lagi di Jawa Tengah itu satu contoh baik nah saya ingin ngelihatnya selain trade-nya di air saya kasih trade ya tapi di awal ini ini ada jendela kita memperbaiki kualitas good governance di daerah karena yang terpilih adalah mereka-mereka dari ASN baik Pratama maupun Madya rata-rata Pratama karirnya itu Pak Gauss nih dulu ASN Pak Gauss ya jadi sangat paham betapa mereka meniti dari bawah dan saya pengalaman beberapa pemenan tinggi Pratama itu punya kapasitas yang baik para dirjen katakan para sekda katakan nah mereka ini mestinya tidak berpikir kepada siapa yang ngangkat mereka tapi berpikir ini amanah untuk menunjukkan betapa kalangan ASN dan birokrat serta birokrasi kita itu mampu untuk menjadi contoh teladan ini ada jendela nih 2-3 tahun 2022 sampai 2025 gitu loh PLT itu kalau dalam 2-3 tahun ini ternyata jendela eksperimen yang sebetulnya unplanned dan koinsiden Pak Gauss tapi saya ngeliat gini Darren Acemoglu dalam bukunya Kenapa negara gagal itu memetakan salah satu sebab kegagalan-kegagalan adalah efektivitas dan integritas dari para penyelenggara good governance ambil contoh dia Texas sama Korea Texas bagian Meksiko dengan Texas bagian Amerika Serikat sama iklimnya sama budayanya sama namanya El Paso juga disini tapi dengan 2 sistem berbeda yang satu pendapatan berkapit 9.000 USD yang satu 42.000 USD sebabnya apa? sistem pemerintahannya dan para birokrat atau pelakunya Korea Utara sama Korea Selatan 4.000 sama 2.000 28.000 gitu nah jadi ada peluang di forum ini kita harus memaksa para PLT itu bekerja berbasis integritas dan profesionalitas mereka hilangkan kesan mereka harus nunduk kepada penjabat politis nah ini integrity testing memang integrity testing rata-rata pimpinan tinggi tingkat pertama Pak Gauss itu paling 2 sampai 5 tahun lagi pensiun kenapa tidak menjaga nama baik mereka bisa sekarang ini ada handicapnya ya tapi kelebihan mereka mereka tidak punya hutang kepada partai politik mereka tidak punya hutang kepada DPRD mereka cuma punya hutang ke rakyat ya ayo wujudkan itu peluang yang besar itu poin 1 saya seruan poin 2 di titik inilah leadership leadership dan leadership menentukan nah karena itu buat mereka mereka itu satu tahun Pak Gauss kita sepakati dengan Mendagri tiap tahun akan dievaluasi dan paling sederhana jangan berfikir bahwa mereka akan masuk kepada kontestasi politik kelihatan kok yang kerjanya fokus ngejar IPM fokus ketemu rakyat fokus ngawal transparan itu mereka yang betul-betul ingin kerja buat rakyat tapi mereka yang sibuk dengan media sibuk pencitraan nah itu mereka yang melihat ada peluang 2024 mereka mau maju tidak ada masalah kalau mereka mau maju tapi sangat tidak elok kalau mereka mau maju pastikan tidak 2024 sayangnya kita gagal nih saya termasuk yang memaksa bahkan saya bertanya langsung ke Mendagri tentang harusnya kan peraturan pemerintah bukan surat edaran Mendagri atau Permendagri karena Mahkamah Konstitusi mintanya lebih kokoh lagi payungnya sayangnya disitu tidak dituliskan tentang larangan PLT untuk maju di 2024 mestinya jelas tertulis dan kita juga bisa larangan komunal media kita lihat siapa-siapa yang mau maju karena mereka yang mau maju sesudah PLT sebetulnya tidak fair mereka riding the wave dengan tidak punya etika kalau partai politik mau maju wajar karena kita memang tidak memiliki privilege itu kalau PLT mau maju di 2024 buat saya itu jadi catatan kita bersama ketiga yang ingin saya sampaikan teman-teman treatnya besar tentu status quo di tiap daerah di nasional ada partai pemenang di tiap daerah juga ada partai pemenang satu saja untuk melawan itu transparan 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 saya lagi mendorong pak gaus PLT-PLT ini karena waktu cuma setahun enak sebetulnya setahun tuh ini anggaran saya setahun ini PPD DKI katakan walaupun saya agak tidak nyaman ketika Pak Heru datang ke acara apa tuh kemarin tuh yang di GBK gitu loh yang rela mestinya tidak boleh yang kayak gitu ikutan gitu loh tidak boleh iya itu sesuatu yang mencederai mencederai eh itu catatan besar nanti kalau ada kepala darah-kepala darah yang mulai main kayak tapak gaus politik praktis kita mesti dalam tahan kutip serang di media serang di media mereka lurus on the track nah cara paling baik buat transparansi anggaran ini anggaran saya apa terobosan terhadap anggaran kalau kepala daerah kan terikat kepada janji kerja terikat kepada program kamarnya karena mereka tidak terikat apapun betul-betul syaratnya berikan ke rakyat bahkan kalau perlu ada terobosan bagaimana kami di DKI katakan musrenbang dari kelurahan rata-rata nggak nyambung mensana inkorpore sano ya memang budgetnya sedikit arti mensana inkorpore sano kalau misalnya lo kesana gue kesono gitu nggak nyambung harusnya saat sekarang ini loh alokasi tiap kelurahan dipaparkan minta masyarakat kawal bersama kalau itu yang terjadi saya yakin alih-alih jadi tantangan dan ancaman PLT ini menjadi peluang opportunity dan juga satu kesempatan kita memberikan praktek bagus bagi partai politik bisa belajar bahwa PLT ketika bekerja berbasis integritas dan profesionalitas bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya untuk pengamat kita Mas Pangi saya agak tergelitik sedikit apa yang dikatakan Pak Mardani terkait dengan tidak majunya nantinya para PJ dan apabila maju itu adalah etika kita tahu Pak bagaimana kinerja kepala daerah itu juga sangat PJ kepala daerah ini sangat berpengaruh kalau memang nantinya dia lihat mulai dukungan masyarakat semakin tinggi karena target ini kalau tidak salah saya pilkada serentak itu di tanggal 14 Februari pak 2024 setahun itu dia bekerja maksimal maka itu akan mampu untuk meraih ataupun meminta suara dukungan dari masyarakat apabila partai politik juga tidak mendorong beliau beliau ada harapan untuk maju independen pandangan mas pangi gimana karena ini juga masa tenggang pemilu kita juga PJ nya ini sebenarnya jangan jauh pilkada 2024 14 Februari itu kan masa tenggangnya nanti sampai ke pelantikan itu masih jauh lagi nah bagaimana menurut ya 27 November ya pilk 14 Februari 27 November itu kan masih jauh dan setelah itu ada lagi nanti menunggu pelantikan mungkin itu sampai ke 2025 bagaimana pandangan mas pangi terkenal itu sebagai pengamat gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan yang saya hormati mamak saya Pak Gus Padigaus beliau politisi yang tidak pernah apa istilahnya ya tidak pernah mati selalu hidup dan sampai kayak politisi di Amerika jadi gak ada pensiunnya jadi pensiunnya udah meninggal aja ya itu rata-rata politisi di Amerika maka kalau kita lihat Senat sama Kongres itu kan udah tua-tua semua termasuk Joe Biden kan udah tua banget jadi gak ada seperti Pak JK itu oh saya nanti udah selesai Wakil Presiden saya mau pergi ngurus musola aja jadi garim gak ada itu tapi itu cerita ya yang menarik Pak Gus Padiga pernah jadi calon anggota DPRD Provinsi juga DPRD eh anggota DPRD Provinsi pernah ya tiga prode sebagai anggota DPRD Provinsi sampai sekarang DPR RI pernah juga calon bupati yang saya hormati juga abang saya abang Mardani Alisera politisi dari PKS beliau apa terlalu semangat yang kalau ketemu Bang Mardani ini semangat yang saya hormati moderator kita Bang Erwin terima kasih atas undangannya ketua press room ya Bang Ari ya untuk hadir hari ini dan teman-teman rekan-rekan wartawan yang saya hormati yang tidak bisa saya sebut satu persatu ada pertanyaan yang menarik sebetulnya apakah memang kita ini berani untuk politisi apa namanya ya gimmick politik atau gencu politik dalam arti konteks gimmick atau gencu ini kita enggak apa kata-kata itu tidak seindah perbuatan jadi itu keunggulan politisi hari ini sebetulnya ada catatan bahwa kata-kata netral kemudian tidak partisan tidak terjebat birokrasi pada politisasi ini kan sebuah hal nilai-nilai yang disampaikan Pak Gus Padi tadi adalah nilai-nilai ideal yang itu mimpi cita-cita tapi rasa-rasanya kok saya enggak percaya itu karena yang namanya kontestasi pertarungan biasanya yang sering pakai patsun-patsun itu yang biasanya rontok semua bukan berarti kita gaya-gaya apa Karl Marx atau Immanuel atau yang menghalalkan segala cara dalam politisi tetapi cenderung yang namanya orang untuk menjadi PJ saja itu udah DNA politik udah kuat enggak mungkin yang namanya Heru itu yang sekarang menjadi PJ DKI kalau enggak punya DNA politik enggak mungkin kalau PNS standar saja kok saya enggak percaya pasti dia punya DNA politik karena yang jadi segda yang menjadi kepala daerah dia sudah punya DNA politik dia sudah punya jejaring politik nah kalau misalnya pejabat-pejabat di bawah yang SN SM ya mohon maaf itu mungkin memang mereka berbasis kinerja saja tapi kalau ini kan ibarat sama dengan jenderal tadi ya jenderal itu kalau enggak ada DNA politik enggak bakal naik bintang terus ya segitu-gitu aja mohon maaf pasti ada DNA politik ada jaringannya apalagi udah bicara jenderal bintang 1 bintang 2 itu koneksinya itu udah beda jadi itu bukan jaringan biasa syukur-syukur memang karena Pak Gus Padigau mamak saya ini ngajarin berpikir positif kan gitu nah syukur-syukur memang yang PJ Gubernur sekarang atau PJ Bupati Wali Kota sekarang enggak punya DNA politik betul-betul murni DNA nya berbasis kinerja jadi itu yang beliau sampaikan itu yang menarik bagi saya kalau yang kedua adalah ya kalau apa yang sampai emang merdani aja udah kelihatan bagaimana mungkin logika akal sehat saya mengatakan Pak Heru itu netral kalau memang benar itu enggak hoak ya bahwa Pak Heru menghadiri relawan Pak Jokowi itu kan dari logika komensensi saya mohon maaf walaupun berbeda pandangan kita ya ya mohon maaf sih berkoreksi tapi bagi saya itu bukan DNA netralitas gitu itu bisa saja pendapat saya mengalami patah di tengah jalan kalau ada yang enggak sepakat di sini tapi bagi saya itu bukan itu DNA politik gitu bukan DNA kinerja nah maka menurut saya kalau Gibran maju sebagai gubernur DKI Jakarta apa yang terjadi? bisa enggak memang yang logika moto kita tadi itu netral birokrasi tidak dipolitisasi bisa enggak itu mungkin mungkin enggak terwujud mimpi itu tadi kan yang dibilang Bang Madani kan gitu yang mengajukan Mendagri yang ngesahkan kan presiden kalau Pak Jokowi anaknya Gibran maju pilkada DKI bisa enggak netral? syukur-syukur bisa syukur-syukur kita berpikir positif syukur-syukur bisa tapi saya lagi-lagi sebagai pengamat menyatakan agak sulit memang jejaring itu untuk akan berhenti untuk tidak dipolitisasi dan bagaimana ISN itu kan garisnya komando atau garis putus-putus ya Pak? setahu saya dia garis putus-putus garis komando kan hitam penuh ya bukan garis putus-putus apalagi segda dengan bupati wali kotanya nah mudah-mudahan itu tidak terjadi karena setahu saya Gibran mau maju jadi calon gubernur di DKI Jakarta nah kalau itu bisa netral terbukti nanti itu luar biasa itu itulah tauladan itulah contoh nah kalau itu tidak ini akan kesulitan kita bicara netralitas role model ini akan dipertontonkan ke PJ yang ada tadi 171 di seluruh Indonesia agak berat memang dan yang kedua adalah ini sebetulnya adalah ya mohon maaf kok saya agak salah gitu bicara ini di negara lain enggak ada itu PJ-PJ atau coba tunjukkan sama saya yang PJ-PJ kepala daerah ada enggak di negara lain itu atau gubernur saya tahu saya enggak ada jadi ini produk dari awal memang saya sudah kasihan banget gitu bahwa kalau kemudian misinya kemarin adalah efesiensi kemudian biaya bisa rendah kemudian pemilu diserentakkan bayangkan 1 tahun ya PJ nah kalau kemudian dia dianggap kinerja baik sukses menjadi PJ dia bisa dipilih lagi ya Pak ya udah 2 tahun jadi PJ ini kan hebat sekali PJ 2 tahun gitu nah kalau baik lagi nanti kinerjanya bisa 3 tahun jadi PJ di negara lain setahu saya role model PJ begini 3 tahun enggak ada kalau negara demokrasi gitu kecuali role model bukan negara demokrasi ini menjadi kelemahan menurut saya kelebihannya ada, ada enggak ada biasanya biayanya high costnya enggak ada dia enggak perlu mencetak sepanduk Bang Erwin enggak perlu membiayai saksi Pak Gus Padi tahu betul karena menantu bila Bupati di Kabupaten saya si Junjung, dia tahu persis high costnya biaya jadi Bupati nah ini PJ dia biaya paket hemat dia enggak ada biaya dia enggak cetak sepanduk dia enggak biaya saksi dia enggak bayar baliho enggak ada biaya ngopinya ngumpulkan relawan tim sukses enggak ada ya fotonya terpampang ada dalam sejarah ya sebagai PJ kan itu kabar angin segarnya memang dia tidak mengeluarkan biaya yang besar pertanggung jawaban beliau juga tidak terlalu kepada rakyat dia sebagai PJ sementara saya enggak tahu juga kemarin ada PJ yang sudah memberhentikan kayak Jack Pro itu boleh Pak Gus Padi kemarin kan Pak Heru memberhentikan Jack Pro itu maksudnya yang kepala dinas-kepala dinas itu boleh kalau dia PJ bisa enggak maksudnya diizinkan untuk mengganti kalau dia PJ aturan lama enggak tapi aturan baru ini PJ bisa menggantikan kepala dinas nah itu kan DNA politik sebetulnya karena garis komandonya garis putus-putus tegak lurus ini kalau misalnya enggak patuh ya diberhentikan kan itu kan harus tunduk kepada kendak politik itu yang saya khawatirkan nah kalau dulu katanya benar saya nanti dikoreksi dulu PJ itu enggak boleh memberhentikan kepala dinas atau kepala-kepala yang terkait dengan itu nah sekarang katanya kata Pak Gus Padi ini bukan saya nih PJ boleh menggantikan kepala dinas nah kalau itu benar mohon maaf ya dikoreksi ya berarti ini enggak bicara kita udah gagal ini bicara netralitas karena kalau PJ sudah bisa punya otoritas punya veto player untuk memberhentikan kepala dinas itu sudah DNA politik kalau ada yang nakal ada yang enggak mau patuh sama saja dengan apa namanya Pak Anies kenapa bisa bekerja lebih maksimal kan begitu karena wali kotanya dipilih oleh Pak Anies kan kira-kira gitu biasanya Mas Ganjar bilang gitu jangan samakan saya mengurus DKI dengan Jawa Tengah Jawa Tengah itu beda beragam dipilih secara langsung bukan saya tapi Pak Anies itu pilih wali kota-wali kota itu beliau jadi akan lebih maksimal lebih efesien dalam bekerja maka tidak apple to apple membandingkan Jawa Tengah dengan DKI Jakarta kira-kira gitu lah ya nah itu seolah-olah begitu jadi lebih mudah untuk mengontrol mengawasinya tapi bagi saya tetap ada kelebihan dan kekurangan di dalam konteks itu gitu itu yang kedua yang ketiga kalau kemudian tidak ada kalau nanti ada PJ yang dua setengah tahun itu sejarah kalau besok berhasil dia setahun lagi dua tahun jadi PJ itu sejarah ini juga menjadi menarik kalau memang harus dievaluasi sesuai seleranya yang melantiknya tapi menurut saya kalau nanti misalnya KPI nya apa saya gak tahu nih standarisasi tapi kalau Bang Mernani bilang tadi standarisasi bahwa PJ tidak boleh mencalonkan menjadi kepala daerah itu kan sebuah resolusi yang menarik sebetulnya kalau kita sepakat tapi jangan lupa segda-segda di Indonesia itu punya DNA politik banyak yang jadi kepala daerah itu segda-segda nah kalau kemudian besok satu tahun dianggap mereka tidak dievaluasi benar tapi KPI nya kita gak tahu berarti dua tahun jadi PJ Gubernur PJ Bupati dan PJ Wali Kota jadi kalau saya sebagai pendukung demokrasi yang sebetulnya ini menurut saya cacat sebetulnya jadi kalau dua tahun jadi PJ itu udah gak sesuai dengan aspirasi apa namanya ya suara rakyat suara Tuhan bahwa rakyat yang menentukan berkuasa gak lagi kecuali setahun itu masih it's okay lah gitu tapi kalau udah dua tahun besok jadi PJ menurut saya udah ini udah rusak ini gitu dengan adanya PJ dua tahun itu apalagi mereka bisa memberhentikan kepala dinas tadi kan dan seterusnya nah kalau TNI aktif masih ada gak yang dipilih oleh Pak Joko bukan oleh Gubernur atau Bupati TNI aktif ini juga gak boleh ini kalau ini ada TNI aktif masih dipilih sebagai PJ jadi menurut saya bahwa TNI harus pulang ke Barak bahwa TNI adalah abdi negara dan tidak terlibat dalam politik praktis duifisi abri dan tentara maksudnya apa namanya tentara kuda besi dan seterusnya itu gak relevan jadi mudah-mudahan PJ nanti itu memang harus tidak boleh tentara aktif itu itu harus punawirawan nah kemudian kemudian apakah ada potensi abuse of power itu tadi ada potensi-potensi abuse of power dalam konteks sebagai kepala daerah gitu nah sekarang kan menarik adalah partai politik hari ini contoh begini Pak Gus Badi setiap kepala daerah di daerah tersebut naik gak jumlah kursi DPRD Provinsi Kabupaten Kotanya hasil riset Foxpol kemarin itu ya contohnya aja ini ini baju yang saya pakai ini ya ini Gorontalo ini ini yang ngasih Bupati itu beliau menjadi Bupati itu dari 3 menjadi 12 kursi DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kotanya itu artinya apa? ada pengaruh itu gitu makanya tadi ketika Bang Mandani bilang ada gubernur NTB dari PKS jumlah kursi partainya PKS naik 2 kursi dari berapa? dari 1 kan? karena gubernurnya PKS nah itu di Gorontalo termasuk di Bonebolongo itu juga gitu kasusnya jadi ada tren relevansi bahwa kepala daerah itu menaikkan kursi di partai artinya itu kita memahami bahwa memang apakah akan kemungkinan terjadi juga atau tidak gitu PJ itu punya pengaruh karena kan yang PJ tadi itu kan irisannya partai politik juga mendagrinya kan ada kaitan juga presiden juga dan seterusnya jadi ini mungkin anggap saja lah empirik objektif saya tapi secara intersubjektif bisa berbeda pandangan pendapat bahwa kok saya pesimis tetapi politisasi birokrasi itu sangat sulit kita hindari jadi kalau kemudian ada disrupsi netralitas itu menjadi hal yang sesuatu sebuah keniscayaan tetapi boleh-boleh lah kita punya mimpi betul-betul nanti PNS ASN itu netral dalam politik praktis jadi justru ada juga di kabupaten kota di daerah lain yang netral itu yang tersingkirkan justru yang kelihatan berpihak waktu itu itu yang dapat jabatan strategis nah itu diajarkan dari dulu oleh politisi kita kalau gak ada sikap netral justru mereka apa namanya hilang dari pertarungan di jabatan-jabatan strategis di Pemda tersebut justru kelihatan kalau mereka partisan itu dapat jabatan strategis itu nilai-nilai yang dirusak selama ini jadi jadi saya ingatkan nanti ada gak yang berani mengatakan PHRU itu netral nah itu pertanyaan gubernur DKI Jakarta ini ada yang gak berani mengatakan netral tapi kok saya merasa agak sulit ketika memang gubernur itu ada hubungannya dengan presiden ada hubungannya dengan kemendagri makanya ini contoh role model saja kalau nanti memang PHRU ini bisa membuktikan setahun ini di below netral kita boleh berbangga tapi kalau gak berarti benar bahwa politisi bahwa netral itu hanya gincu hanya enak di ucapkan tapi di prakteknya tidak sesuai dengan yang kita harapkan nah saya berharap mudah-mudahan saja PJ itu semua netral terakhir untung rugi gubernur itu dipilih tadi saya sudah sampaikan kemudian terkait juga terakhir adalah standarisasi PJ gubernur nah itu Bupati juga harus dikelirkan standarisasinya seperti apa karena kalau selama ini standarisasinya saya tidak menjadi hanya jabatan esolon esolon kemudian pejabat di apa tadi namanya istilahnya itu menjadi standar Bupati Wali Kota terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk tiga penanya silahkan kepada teman-teman Oke Bang John Ayo udah langsung Bang John dulu Baik Ini karena pidato Jokowi Saya rambutnya di Semiraja hitam Jadi gak mau saya nanti Terjebak disitu Karena ini forum diskusi Ada tiga hal yang saya catat yang menarik adalah Ketika kita bicara Tadi pejabat Ya itu memang saya belum juga menemukan literasi Atau referensinya di negara manapun Di dunia itu bahwa ada PLT Atau PJ tadi kan gitu Nah pertanyaan saya adalah karena di undang-undang kita Kita mengatur negara kita adalah negara demokratis Demos suara dari rakyat Nah kenapa kok di DPR ini tidak dibatalkan Kenapa saya katakan itu Loh kedolotan ada di tangan rakyat Bukan di tangan pemerintah Kalau PJ itu tangan pemerintah Sementara sebelumnya dia sudah dipilih Biarkan saja dia diperpanjang gak itu ada rejekinya dia Nah kenapa kita cut disitu Karena itu adalah aspirasi dan pilihan rakyat Nah kalau ditunjuk atau ditunjuk oleh pemerintah Kita tidak mengandung demokrasi Karena adalah suara penguasa Bukan demos Bukan suara rakyat Karena kenapa di DPR ini tidak digugat Maksud saya kepada Pak Gus Badi Juga kepada Pak Mardani Alisera Ini mungkin menarik juga untuk diimikan Yang kedua kejadian terakhir Dengan Pak Jokowi menghadirkan para relawan Nah pertanyaan saya adalah Mana ada di dunia Pendukung itu masih lanjut Setelah saya menjadi presiden Karena kalau ada relawan Berarti ada yang bukan relawan Seperti saya ini Saya tidak relawan Tapi apakah saya tidak setia kepada Jokowi By law Saya akan setia kepada presiden Karena presiden itu adalah kepala negara Tidak perlu diajarkan menjadi relawan atau tidak relawan Nah pertanyaannya Kalau ada relawan nanti Tentu akan ada tandingannya Itu yang saya khawatirkan Jadi setelah tidak sadar Pak presiden pun mencoba membelah Rakyatnya menjadi relawan Non relawan Non relawan itu sendiri Kenapa harus ada gitu loh Dan selama ini kan memang tidak ada Artinya begitu Dia mengantarkan calon presiden Menjadi sukses Seperti Amerika misalnya Betapa kuatnya kepada Donald Trump kemarin Tapi begitu Donald Trump tidak terpilih Sebaliknya Joe Biden terpilih Tidak ada itu yang datang ke Gudung Putih Bahwa Pak kami akan membela Bapak Kebijakan Bapak sering dicemoh Kami harus berdiri untuk membela Bapak Nah baik undang-undang Presiden kan disumpah Melindungi segenap Hayat hidup bangsa Indonesia Apakah ini tidak suatu pelanggaran Lalu apa sikap DPR Untuk kasus yang terakhir ini Ini pertanyaan saya juga sekaligus Kepada dua anggota yang di depan ini Tentu ini menarik Ini nanti jawabannya tentu dari anggota Pemerintah bukan saya Karena ini adalah Dia yang mengawasi jalannya pemerintahan Nah ini cukup menarik menurut saya Karena ini sepertinya kita selalu membiarkan Dan memaafkan Yang kedua Saya tadi mengatakan bahwa ada politisasi birokrasi Ini sudah terlalu lama Yang saya khawatirkan bukan itu Politisasi hukum Kalau hanya politisasi birokrasi Saya kira itu diam-diam Terstruktur itu sudah terjadi di mana-mana Mana ada politik yang tidak dipengaruhi oleh birokrasi Dan birokrasi tidak melalui politik Jadi kalau kita mengatakan bahwa Kepala Daerah itu berusaha netral Impossible Tidak mungkin Tidak ada yang namanya kegiatan politik itu netral Politik itu bersikap Politik itu pilihan Termasuk menjadi relawan atau tidak Itu sudah sikap kita dalam berpolitik Jadi kalau mengatakan bahwa PJ nanti akan netral Tidak mungkin Karena dia ada awal dan ada akhirnya Tentu ada kepentingan di situ Impossible Itu menurut saya Nah ini juga tanggapan Atas dua pertanyaan inti saya tadi Itu saja makasih Lanjut Cak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ulum dari Jawa Pos Kalau soal kenapa PJ dan sebagainya Sudah berlalu ya Sudah ditunjuk sebagainya Tapi masalah yang perlu kita analisis adalah Begitu kuatnya Jokowi di 2022 Jadi saya mengambayangkan Siapa calon yang didukung Jokowi itu sangat kuat Kenapa kuat? Karena semua dipegang kapal daerah ini Jadi kalau netral Netral sudah kita ngerti semuanya lah ya Bagaimana permainan nanti Tapi bagaimana kuatnya Jokowi nanti Ketika dia mendukung Mendukung sosok yang rambut putih misalnya kan Ya seperti itu Kuat sekali Jokowi ini kan Selain Ya selain Selain presiden Selain presiden dia memegang semua kepala daerah Tanpa kecuali hanya mayoritas Seperti itu Jadi ini Siap-siap saja kalau Itu calon nanti didukung Jokowi ya Kemungkinan besar menang Seperti itu yang pertama Yang kedua Ini pertaruhan DPR sebenarnya Berani enggak DPR nanti betul-betul memanggil Mendagri atau kepala daerah yang kira-kira Sudah kelihatan melenceng seperti itu kan Berpolitik praktis seperti itu Nah ini pertaruhan DPR ini Kita akan lihat lah teman-teman kita di komisi 2 misalnya Berani enggak Bertegas misalnya Mendagri Pecat aja itu Ganti yang lain Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ada lagi penanya Namanya dari mana Nama saya Ken Suwari Saya dari TV Parlemen Tadi banyak menyingguk terkait Peja kepala daerah netral Tapi disini Saya ingin melihat dari sudut pandang ASN yang netral ASN yang netral itu saya rasa Sudah banyak sekali dikeluarkan Bahkan apa namanya Setiap pemilu Bahkan enggak pemilu pun Kita selalu disuruh untuk netral Bahkan menghindari Simbol-simbol politik Begitu Nah menarik tadi pernyataannya adalah Kalau ASN yang netral itu Tersingkirkan Justru yang partisan itulah Yang mendapatkan jabatan-jabatan penting Pertanyaan saya adalah Apakah ASN ini Yang netral ini Apakah akan mendapatkan Perlindungan hukum Atau mendapat jaminan Untuk dia bisa Mengumumkan kinerjanya Karena bisa saja sebenarnya ASN yang netral ini Justru dia yang punya potensi bagus Untuk mengembangkan daerah Begitu Jangan sampai Hanya karena dia Sudah Ibaratnya dia sudah ini Sudah Aku akan menjadi ASN yang netral Tapi ternyata justru Di lapangan dia justru malah Tidak Malah disingkirkan Begitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menambahin sedikit pertanyaan Dari ketiga penanya Ada gak diatur Mekanismenya Untuk kepala daerah Bupati dan wali kota Itu kan yang ditunjuk oleh gubernur Adakah uji kompetensinya itu Karena kita tahu Apa yang dipertanyakan oleh penanya yang ketiga tadi Banyak yang mengatakan Memang ASN ini gak pernah netral Karena mereka itu selalu loyalitas Kepada pimpinannya Kepala kepala daerah Dimanapun namanya ASN Tidak akan bisa netral Kalau dia netral Jangan harap bisa mendapat jabatan kepala dinas Ataupun Eselon Itu gak akan pernah Karena ada motonya Istilah di ASN ASN yang bekerja netral Maka dia akan menjadi tiang bendera Tidak akan pernah menjadi pejabat Silahkan Pak Dilanjutkan Jawaban dari ketiga penanyaan Persoalan PJ Memang pernah kita bahas Di komisi dua Dan saya sangat sering Melontarkan ide-ide itu lewat media Saya termasuk orang yang kritis Bicara tentang PJ tersebut Barangkali bisa dilihat di google kembali Bagaimana sikap Saya terhadap hal tersebut Lalu yang jadi persoalan adalah Kenapa tidak Supaya netralitas Dan ini adalah Demokrasi Demokrasi itu artinya Ada pemilihan Yang dilakukan oleh rakyat Kalau PJ bukanlah dipilih oleh rakyat Tetapi Ditunjuk Ini kan sangat sesuatu yang paradok Dari sisi ini Benar adanya Cuman yang menjadi tradisi selama ini adalah Bahwa PJ Pada zaman Di luar konteks Menghadapi pemilu serentak itu Itu lazim dilakukan PJ-PJ Dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN Dimana Masa jabatan bupati wali kota Yang sudah habis masanya Lalu dijabat oleh PJ yang punya kriteria ASN Yang punya jabatan Kalau untuk bupati Eselon 2 Gubernur adalah Eselon 1 Paling lama ketika itu Paling lama 6 bulan Paling lama Gunanya apa? Mempersiapkan Pelaksanaan Pilkada Di daerah tersebut Itu tugasnya Tugas daripada PJ Dan ini pun juga Saya Wejawantahkan lewat media PJ sekarang Berbeda dengan PJ yang lama Ini bukan PJ namanya Ya enggak ini Ya artinya Kondisi Kondisi Kekosongan Nah oke lah Kekosongan Baru muncul dia namanya Apakah PJ atau tidak Akan gitu Jadi Kalau dulu Kekosongan itu Biasanya 6 bulan Paling tinggi Lalu apa? Apa kira-kira Model yang pas Untuk dilakukan itu Ketika Sebelum masuk Kerana Pelaksanaan Daripada Kekosongan itu Diisi oleh Namanya PJ Muncul juga Berbagai Ide Gagasan Dari berbagai pengamat Kenapa tidak Dilansungkan saja Jabatan yang lama itu Untuk diteruskan Cuman yang menjadi masalah adalah Alat legitimasinya Bagaimana Nah ini DPR kan gitu Buat aja Perpu yang berkaitan Tentang hal itu Saya sebetulnya Termasuk orang yang Suka Terhadap Gagasan yang semacam itu Dan kita juga Paham juga Kendang kondisi DPR Dewasa ini Supaya Pemilihan itu Lebih demokratik Dan lain sebagainya Tentu harus ada Alas hukum Kita dalam Bertindak Berbuat Tentu ada Alas hukumnya Inilah yang jadi Debatable Cuman yang lebih Mirip Dalam mengisi Kekosongan adalah PJ Memang waktunya Yang terlalu panjang Dan itu kan juga Diajukan juga Kepada MK Masalah tadi Dikatakan TNI aktif Kalau namanya TNI Polri yang Sudah pernawan Tidak berhak Untuk jadi JPJ Kenapa Sesuai aturan Mainan digariskan Dikat oleh Aturan mengenai ASN itu adalah Dia Memegang Jabatan Eselon 2 Untuk Bupati Wali Kota Eselon 1 Untuk Karena jabatannya Lalu bagaimana Kita lihatlah Upaya-upaya Yang dilakukan Oleh Pemerintah Digiring Itu Termasuk juga Saya Kritisi Ketika itu Ada di beberapa Kabupaten Kota Dan Provinsi Yang menarik-narik Dengan Cara Si TNI Polri Yang aktif Ini Dikaryakan Dalam jabatan Eselon 1 Dan Dalam jabatannya Itulah Dia diangkat Sehingga Itulah yang menjadi Alat legitimasi Pemerintah Menjadi Sesuatu Yang bisa Memilih Menetapkan Orang Itu Kemudian Mengenai Apakah Berani DPR Terutama Komisi 2 Karena Bidang Anu Apa Tupoksinya Saya Beberapa Bulan yang lewat Melakukan Kungker Ke Babel Bangka Belitung Dimana Ketika itu Gubernurannya Tidak hadir Dia Orang Asli Di sana Dan Dia Adalah Dirjen Di salah Satu Jabatan Di ESDM Sudah Seminggu Tidak pulang Artinya Apa Dia Berarti Tidak serius Dalam Beban Tugas Yang diberikan Amanah oleh Pemerintah Untuk menjadi PJ Dan Dia masih Fokus terhadap Jabatannya Yang lama Pulang Pulang dari Situ Saya Expos Meminta Kepada Pak Menteri Agar Hal-hal Yang Temuan Yang Kami Dapatkan Ketika Itu Untuk Dievaluasi Artinya Apa Bahwa Yang bersangkutan Harus Meninggalkan Jabatan Yang lama Di PLT Kan Jabatan Itu Dia Menjadi PJ Fokus Contoh Sekarang Ini Akmal Dirjen Odda Dia Adalah PJ Gubernur Yang Menjadi PJ Di Dirjen Odda Itu Adalah PLT Nya Adalah Sekjen Harusnya Kan Begitu Jadi Kalau Dua Jabatan Tidak Mungkin Dia Akan Fokus Dalam Melakukan Itu Artinya Insya Allah Artinya Yang Sudah Kami Lakukan Adalah Kalau Ada Hal-hal Yang Tidak Sesuai Aturan Dan Itu Diatur Oleh Undang Kenapa Tidak Kami Akan Mengkritisi Dan Memberikan Masukan Dan Saran Terhadap Apa Yang Disampaikan Beranggali Demikian Terjawab Ya Tadi Sudah Disampai Oleh Pengamat Pak Marani Sudah Ungkap Kan Ya Kurang Elok Jadi Kan Gini Ini Kan Trend Baru Kalau Kita Lihat Dalam Perjalanan Sejarah Tim Sukses Tim Sukses Kan Pasti Setiap Ada Pemilu Setiap Ada Pilpres Pasti Ada Tim Sukses Tim Sukses Itu Adalah Termasuk Juga Ada Relawan Dalamnya Jadi Ada Tim Sukses Ya Tim Sukses Salah Satu Di Antara Bentuk Dari Institusi Itu Adalah Relawan Zaman SBY Zaman Siapa Dan Sebagainya Pasti Ada Relawan Nah Ini Adalah Fenomena Baru Menurut Emad Saya Tentu Kita Harus Kalau Ada Sesuatu Yang Over Dari Apa Yang Kita Lihat Adalah Merupakan Kewajiban Kita Untuk Mengingatkan Mudah-mudahan Ini adalah Yang pertama Dan yang Terakhir Apa Yang Dilakukan Oleh Heru Oleh Karena Itu InsyaAllah Kalau Enggak Besok Besok Lusa Berita Saya Keluar Tentang Hal Itu InsyaAllah Jadi Untuk Mengingatkan Agar Apa Menjadi Pembelajaran Bagi Bupati Wali Kota Dan Gubernur Ini Kan Teskes Terseret Dan Dia Parangkali Dia Menganggap Diundang Oleh Pak Jokowi Sebagai Presiden Atau Apa Kita Enggak Tahu Juga Bagaimana Kronologis Kehadiran Daripada Pak Heru Sebagai Gubernur Ya Enggak Enggak Itulah Kira-kira Kita Kan Itu Kan Persepsi Saya Bukan Dalam Ranah Mem Mem Membela Beliau Kan Begitu Jadi Tapi Yang Jelas Tidak 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 Untuk Semua Ini Kan Terjadi Pembelahan Ini Adalah Bagian Daripada Apa Pembicaraan Kita Yang Sangat Luar Biasa Sehingga Kita Menganalisa Terhadap Persoalan Persoalan Kekinian Terutama Yang Berkaitan Terhadap Apa Yang Terjadi Beberapa Hari Yang Lewat Barangkali Demikian Terima kasih Berikan Applus Pada Pak Gus Memang Sangat Luar Biasa Jawapan Dari Gus Pardiga Karena Saat Ini Memang Itulah Jawapan Dari Partai Pemerintah Yang Telah Bergabung Dengan Pemerintahan Jokowi Untuk Selanjutnya Kita Akan Dengar Apa Tanggapan Dari Partai Oposisi Bagaimana Melihat Dari Berbagai Sudut Pandang Apa Yang Dipertanyakan Ketiga Penanya Yang Tadi Silahkan Pak Yang Pertama Tentang Jokowi Dulu Saya Jadi khawatir Kegiatan Kemarin Itu Isu Tiga Periode Masih Jalan Dan Itu Berbahaya Sekali Konstitusi Kita Tegas Presiden Itu Diajukan Oleh Partai Atau Gabungan Partai Mestinya Pak Jokowi Jadi Negarawan Jangan Hidupkan Lagi Urusan Relawan Makin Tersedot Makin Ke Low Level Politik Sayang Pak Jokowi Sayang Sekali Saya Tegas Menolak Segala Ide Tiga Periode Dari Dari Awal Dan Mau Bicara Apapun Kalau Terus Relawan 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 Dihidupkan Action Speak Louder Than Word Ide Tiga Periode Berbahaya Berbahaya Tapi Masih Jalan Mau Bicara Apapun Jadi Karena Itu Hentikan Kalau Mau Jadi LSM Saja Lakukan Kebaikan Katanya Pak Jokowi Mau Jadi Balik Kampung Dan Aktivis Lingkungan Bagus Sekali Relawannya Diajak Jadi Aktivis Lingkungan Juga Bagus Itu Kalau Jadi Bagus Yang Kedua Saya Tentang PLT PKS Menolak Dari Awal Karena Itu Teman Mungkin Ingat Kita Sudah Bikin RUU Revisi Undang Undang 10 2016 Dan Undang Undang 7 2017 Jadi Buku Pemilu Ada Dua Bahkan 6 Bab Jadi Dua Rezim Dijadikan Satu Jadi Undang Undang Pemilu Dan Pilkada Dan Itu Kita Niatnya Tidak 2024 2026 Ata 2027 Jadi Betul-betul Diberikan Kesempatan Lebih dahulu Pilkada Ini Karena Pandangan Saya Saya Setuju Dengan Beberapa Pakar Sebaiknya Kita Tiga Level Pemilu Level Nasional Oke Presiden Dengan DPR Dan DPD Level Provinsi Gubernur Dengan DPR Provinsi Kemudian Level Kabupaten Kota Bupati Waday Kota Dengan Sehingga Isunya Gagasannya Kontestasinya Bisa Lebih Fokus Dan Itu Memberikan Hak Kepada Rakyat Untuk Mendapatkan Penjelasan Kalau Sekarang Pak Baliat Seorang Sunda Nyambung Jadi Satu Jadi Kita Tolak Tetapi Memang Fraksi Partai Pemerintah Waktu itu Setuju Semua Kecuali PDIP Kasih Catatan Terkait Dengan Rezim Pemilu Sama Rezim Pilkada Mestinya Beda Tapi Tidak Menolak Jalan Dua RFVC Tapi Sudah Sampai Balik Di Balik Ternyata Balik Kanan Semuanya Balik Kanan Semuanya Teman-teman Masih Ingat Saat Itu Yang Kedua Terkait ASN Ini Lagi Dilahas Rancangan Undang-Undang ASN Revisinya Saya Setuju ASN Itu Kalau Perlu Tidak Perlu Ada Hak Pilih Sehingga Betul-betul ASN Birokrat Ini Penjaga Keutuhan NKRI Tidak Boleh Ada Politisasi Tidak Boleh Jadi Bendera Jangan Merit Sistem Bahkan Kita Mendorong Betul-betul Bagaimana Kita Punya Kelenturan Teman-teman ASN Itu Basisnya Di Profesionalitasnya Bukan Strukturalnya Tapi Di Kapasitas Fungsionalnya Karena Kedepan Kita Sangat Memerlukan ASN Yang Punya Knowledge Bukan Cuma Integritas Dan Profesional Tapi Knowledge Terus Berkembang Karena Kita Sekarang Ini Kemarin Saya Hadir Di Kamboja Penompen Acara Sidang AIPA Karena Indonesia Akan Jadi Ketua AIPA ASN Interparlementary Assembly Oh Maju Sekali Penompen Vietnam Sudah Maju Kita Tidak Segera Memperbaiki Diri ASEAN Katris Kita Bisa Tertinggal Nah Salah Satu Basis Kemajian Itu Birokrat Birokrat Yang Profesional Fungsional Tapi Dilindungi Dari Beragam Kepentingan Politik Karena Kalau Semua Dipolitisasi Kasian Negeri Ini Terlalu Besar Pak Habibie Mengatakan We are not a country We are a continent Kita bukan negeri Kita benua Kita betul-betul Kayak India Kenapa Bisa kokoh Karena ASN Itu betul-betul Menjaga Profesionalitas Dan soliditas Dari bangsa ASN Kita Perlu ASN Yang Seperti itu Dan kami di komisi 2 lagi bahas Mudah-mudahan nanti Akan di update Perkembangan Saya termasuk pendukung ASN Yang tidak perlu memiliki hak pilih Biar betul-betul fokus Mereka Punya tugas yang jauh lebih besar Ketimbang suara Terima kasih Terima kasih Pada Bung Baran Selanjutnya Untuk Pemungkas penutup Silakan Menarik ya Seberapa besar pengaruh Pak Jokowi Jokowi efeknya Hasil surpay kita kemarin Terakhir itu Sebenarnya Dibanding kompas Kita Poxpo Lebih agak bagus Angkanya 25,3% Kompas 15 Jadi pengaruh Pak Jokowi Terhadap Prevensi politik Mereka Calon presiden Yang akan diusung Di 2024 Itu ada 25% Dan basisnya Ada di Paling besar itu Adalah pengaruh Pak Jokowi Ke Mas Ganjar Paling besar Itu ada di angka 31,3% Pak Anies juga besar Lumayan Ada 20% Makanya ketika Ada isu Misalnya Restorasi Perubahan Dan perbaikan Itu bahaya juga Karena ternyata Ditemuan kita Yang ingin Legacy Kelanjutan Pak Jokowi Tidak hanya Perubahan Dan perbaikan Itu ada juga Pada pemilih Pak Anies Kelanjutan Ya kelanjutan Jadi Jadi Kuntui Apa namanya Kelanjutan Artinya Hati-hati juga Menggunakan Tagline Perubahan Dan perbaikan Saja Karena di Pemilih Basis Pak Anies Ada juga Yang keberlanjutan Itu temuan Fox Paul Surpay terakhir Yang press open Paling terbaru Yang kedua Adalah Kalau bicara Tentang pengaruh Pak Jokowi Misalnya hari ini Seberapa besar Pengaruh Pak Jokowi Seandainya memang PJ ini Ada DNA politik Pak Jokowi Semuanya Kita bisa Bayangkan Apa yang terjadi Dan ini Agak sulit Saya mengatakan Bahwa Apalagi Bukti Empirik objektif Bahwa Pak Heru Datang ke Acaranya Ini di berita Inilah.com Ini saya gak tahu Hoak atau enggak Jokowi Hadiri Kumpul Relawan GBK Disambut Langsung oleh PJ Gebenur Ini kan Agak kesulitan Kita membuat Secara Kesehat Kita bahwa PJ itu Akan Netral Nah Ini yang kemudian Makanya Kalau Saya tanya tadi Sebenarnya Ini sudah Rusak ini Merusak Sebetulnya PJ Apalagi PJ kalau Enam bulan It's okay Enggak masalah Tapi kalau PJ sudah Setahun Dua tahun Ini rusak Pak Ini bukan Saya sebagai Lembaga Surpay Enggak dapat Proyek Enggak ada Urusan ini Tapi ini Rusak Jadinya PJ bisa Setahun Diperpanjang Lagi Setahun Diperpanjang Lagi Setahun Sampai Nanti Di 2024 November Pemilihan Nanti setelah itu Diperpanjang lagi PJ Karena Pelantikan Lagi Bayangkan Pak Tiga setengah Tahun Dalam Sejarah Demokrasi Kita Ada PJ Tiga setengah Tahun Coba Kalau ada Gugatan Diperpanjang Lagi PJ Ini rusak Pak Ya mohon Maaf Saya salah Ini Tapi rusak Memang Ada PJ Sepanjang Itu Hanya Untuk Bagaimana Nanti Pengaruh Presiden PJ Kalau itu Misi Agendanya Ya mohon Maaf Ini Menurut Saya Sudah Merusak Kualitas Demokrasi Kita Surveynya Tidak Ada Urusan Tapi Menurut Saya Tidak Pas Cara Bernegara Harus Memperpanjang PJ Sepanjang Ini Tiga Tahun Ini Betul Menurut Saya Kalau Enam Bulan Kita Masih Mahbum Tapi Itu Adalah Intersubjektif Saya Bisa Saja Pandangan Rekan Rekan Wartawan Berbeda Dengan Saya Termasuk Narasumber Ini Intersubjektif Pandangan Saya Bisa Saya Melihat Sesuatu Itu Yang Saya Lihat Itu Yang Saya Lihat Itu Yang Saya Dapatkan Tapi Teman Teman Bisa Saja Melihat Empiric Objektif Juga Yang Teman Teman Lihat Itu Yang Dapatkan Bisa Saja Ada Di Balik Itu Nah Itulah Keyakinan Saya Yang Kemudian Merusak Agenda Demokrasi Kita Dengan PJ Yang Sangat Panjang Ini Nah Berani Nggak Sekarang Komisi Duanya Panggil Itu PRU Itu Persoalannya Berani Nggak Menterinya Panggil Itu PRU Karena Hadir Dalam Kampanye Relawan Ini Agenda Relawan Clear Berani Nggak Medagri Panggil Itu Abyss of Power Sebenarnya Kecuali Pak Heru Sebagai Coba Cari Logikanya Saya Secara Akal Sehat Pak Heru Benar Hadir Situ Apa Coba Logikanya Saya Mau berpikir Juga Bahwa Itu Nggak Salah Oh Karena Presiden Datang Beliau Sebagai Tuan Rumah Ini Supaya Saya Jangan Salah Tolong Dibantu Saya Ini Bahwa Benar Pak Heru Nggak Salah Itu Pak Jokowi Hadir Sana Sebagai Otoritas Sebagai Tugas Kepala Negara Atau Sebagai Calon Presiden Nah Itu Mungkin Bisa Benar Juga Tapi Saya Nggak Mau Maksain Juga Saya Salah Saya Benar Tapi Ini Biar Berpikir Kita Jadi Berani Nggak Kalau Memang Karena Nanti Urusannya Bagaimana Pak Bagaimana Hubungannya Pak Heru Kemudian Dengan Presiden Dengan Mendagri Kelihatan Banget Artinya Ya Sebuah Keniscahayaan Kita Bicara Tentang Netralitas Sebetulnya Jadi Sebetulnya Itulah Kesimpulan Saya Starting Point Saya Keynote Saya Kalau Kita Bicara PJ Gubernur Netral Sudah Terjawab Sudah Diskusi Kita Terjawab Itu Saya Ingin Membuka Pikiran Kita Bersama Aja Bahwa Menurut Saya Sebuah Keniscahayaan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Mungkin Closing Statement Pak Satu Menit Masih Masih Untuk Pak Marden Lissera Dan Guus Part Jangan Lelah Menjaga Negeri PLT Justru Harus Dijaga Agar Transparan Dan Betul-betul Menjadi Bukti ASN Kita Bisa Berprestasi Menjaga Negeri Makasih Ya Closing Statement Dari Pak Guus Part Kau Diskusi Kita Pada Sore hari Ini Sangat Luar biasa Ini Menampakkan Tingginya Kepedulian Para Kawan-kawan Media Terhadap Persoalan Demokrasi Tentu Merupakan Kewajiban Kita Bersama Untuk Melakukan Pengawalan Agar Para PJ Ini Adalah Orang-orang Yang Melaksanakan Undang-undang Kita Berharap Ada Legacy Yang Mereka Tinggalkan Untuk Itu Integritas Kemudian Azaz Luber Dalam Pelaksanaan Pemilu Adalah Merupakan Tugas Dan Tanggungjawab Daripada PJ Dan Kita Berhadap Melakukan Pengawalan Terhadap Hal Yang Demikian Terima kasih Terima kasih Kepada Ketiga Narasumber Kami Datmed